Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lu hidup sama aja Dan lu balik lagi di channel BGAMING Channel yang gak jelas kebrot Tapi yang jelas channelnya ada Dan di video kali ini Gua akan lihat Kompetisi lintas server tentunya Di game monkey kick nice Dapet 5 monkey kick Arena of heroes nya lagi Teman teman semua yang dimana tadi Gua sempet lihat Ada Ini kalo gak salah finalnya Ini kalo gua gak salah ya Ini sih lumayan seru teman teman Tapi yang lumayan seru tuh Di perempat apa per delapan final tadi ya Gua lupa Eli Sesuai prediksi gua ternyata Ya oke gua milih dia teman teman Dan Ini yang lumayan gokil sih ada dua sebenernya ya Gua tuh notice disini Ini tuh baru Emelia nih bang Emi teman teman ya Jadi kalo lu sering nontonin gua Kompetisi lintas server Jadi mungkin gak asing ya Ini bang Ami Dia ganti nickname gitu Minggu kemarin kalo gua gak salah inget Bang Ami tuh kalah sama bang Kirito Minggu ini Bukan dibantai Dibalas Menang Tiga dua Tapi ini lumayan unik Gua belum nonton sih Ini tiga satu men Ini siapa co Bang Zui Bang Zui siapa Dua koma tujuh Bang Zui siapa ya bang Zui Namanya Ya cuman bisa beli satu Cok Kayak namanya asing deh Bang Zui siapa ya Bang Zui Bang Zui Senjata aja dah Udah ketanggung Cok gue pengen dapetin Oh Rachel Gak dapet-dapet nih Bang Zui siapa ya Kayaknya dia asing deh Gak tau lagi gue Ampret Ganti gue sama ekip merah Anjir itu dua biji ekip Tapi gak merah Cok Aduh Kampret Tanggung banget Ya udahlah Ya udahlah Ya udah Langsung aja Kompetisi lintas server Teman-teman Langsung gasken ya Kita lihat mungkin Semi final aja ya Karena ini lumayan Banyak matchnya Jadi biar gak kelamaan Semi final disini Semi final kanan sih Tiga kosong Teman-teman ya Kita lihat Dark lawan Sain Wow udah cuy Meta sekarang tuh ya Neza tuh primadona men Gak bohong gue Neza tuh primadona Mau fraksi apaan Yang lu mainin Gak tau kenapa ya Gue ngerasa ya Neza tuh selalu jadi Carrynya teman-teman Mau Sain Dark Imo Demon sih jarang sih Gue Eh Bang Ami kan demon ya Tapi gak begitu sering Gak gue lebih sering Ngeliatnya Sain Imo itu tuh Kombo sama Neza Carry tuh ngeri banget cuy Kok ini tuh yang ini ya Oh yang Thousand Hand Wah ini udah Ngekill 1 loh Darknya ngekill 1 loh Ini ngeri loh White Mice healing ya Kayaknya emang White Mice udah gak worth it Buat jadi damage sih Kalo menurut gue ya Karena yang kemarin Sempet di nerf itu Jadi kayak menurut gue Itu udah kurang worth it Untuk White Mice damage sih Makanya gue lagi pengen Coba lagi nih Untuk ganti Apa sih namanya Bukan talent Apa namanya tuh Apa sih namanya Gue lupa lagi Yang kayak gitu gitu tuh Yang bikin dia jadi damage Anjir gue lupa lagi Bukan talent Apa sih namanya Ah itulah Pengen gue ubah lagi Ke jadi healer Temen-temen Gue pengen testing nih Jadi White Mice Gue cukup jadi healer aja Biar gue punya healing ya Soalnya kan gue main dark Kalo White Mice jadi damage Gak punya healing Temen-temen Oh 184 Langsung White Mice nya mati guys 355 Gue masih bertanya-tanya Orang-orang kok ngeri banget Demet nejanya Mongkai Mongkai Buset dah Oh hadut aja ngeri sih Oh sakit juga itu 59 sakit loh Lep 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 CP-nya lebih besar Oke Eh itu ngeri juga ya Yang Dragon Thunder itu ya Apa sih Nama pet-nya Dragon Thunder Gue ngarang buat nama ininya Apa sih nama pet-nya Pet Dragon Wing Itu ngeri juga loh Kalau udah bintangnya tinggi Nge-minusin Itunya lumayan banyak loh itu Wah 100-nya bisa langsung modar guys Gila ngeri banget Uh Laba-laba juga Boleh-boleh sih Nge-kill 1 bang 8,4 ke White Dragon Tapi White Dragonnya lama-lama kecicil sih Boleh-boleh juga sih Guanyin ulti Nah ini enak nih Guanyin tuh lumayan enak sih Kalau kata gue AOE ya Oh damage-nya Sumpah dulu Skeleton aja tuh Terlalu gila ya Sekarang Neja cuy Yang gila beneran deh Gue gak bohong deh Neja tuh lagi OP-OP-nya sih Kalau kata gue sih Diting tuh gue gak ngeliat tuh Diting ini walaupun main Dark Tapi gak main Diting cuy Jadi kayak Beda aja Kelasnya Neja Diting Neja tuh Primadona kacau men Kacau bah lah Gue gak bohong co OP banget masalahnya Damage-nya tuh gak ngotak Pursunya tuh banyak banget Kalau di kombo-komboin ya Kombo sama sihir Kombo sama apalah Dia emang Gila banget cuy Udah gitu damage-nya tuh Ningkat gitu Misal 100 200 Bisa 300 Gitu Itu yang gue masih belum paham Tentang Neja Tapi itu faktanya kayak gitu Temen-temen Intinya 30 Dari match ini Ya kurang lebih ini mirip Nejanya masih Masih sangat mengerikan sih Kalau gue bilang ya Sangat Sangat mengerikan cuy Gue gak bohong ini Nejanya emang Wah ngerugi banget Itu imun cuy Anjir imun lagi White Dragon kalem White Dragon taruh di belakang Anjir biar jadiin Target utama ya Uh maka kill 1 bang Lihat 138 First ulti Nanti pursu-pursunya Belum jalan nih Pursu-pursunya nih Wah ngeribat cuy Basic cuy Gue ngin basic Nah lu lihat nih Damage-nya naik lagi nih cuy 155 Pursu lagi 400 Ya gitulah sakitnya Sakit banget Cuy gak bohong itu Sakit banget sih No debat No debat sih Sakit banget cuy Asli dah Gue gak bohong dah itu Gila ini gak bisa sih cuy Tuh sakit banget Sakit banget sumpah Gak bisa GG ya GG ya GG ya GG ya GG ya Kita lihat semi-final kiri Mungkin ya Bang Emi menang loh Hei round 1 Bang Emi menang loh Bang Emi ini ya Demon ya Demon main Neza ya Eh bang Emi menang loh Padahal guys Ini ya Udah ngambil MC MC Awaken Bang Emi udah ngambil MC Awaken temen-temen Karena princess Iron Fan nya Ikut Awaken tuh 83 Lah Tim kanan yang mati cuy Itunya Nezanya Oh hidup lagi Oh ini ngeri nih Ngeri nih 90 Oke Iron Fan mati 1 Kok main sama Sain gak ya Gue ngerasa kayak gak cocok Kayak Neza sama Sain ya Apa rasa Puset Langsung ngekill Ngekill 3 Min Apa ngerasa aja ya Gatau kenapa deh Gue kayaknya gak ngerasa cocok deh Kalo Neza masuk Maksudnya kalo buildnya OP itu kan tergantung Ya build lo kan Equip lo mumpuni Relic lo ada Talent lo siap Itu kan tergantung build Balik lagi temen-temen Tapi kalo main di komboin ya Gatau kenapa Gue gak srek deh Neza main di Sain deh Kalo kan Uh Gege cu Sakit Padahal sakit banget loh Tapi kenapa bisa Kala itu pertanyaan sih Yang tadi gue bilang Balik lagi ya Gue ngerasa kayak Neza tuh ya Cocoknya tuh Imo Kalo gak Demon Udah itu 2 sih Sebenernya di Dark Juga kagak masuk Seriusan Kalo menurut gue Kayaknya di Dark Juga masuk Masuk Kagak masuk sih Kalo kata gue Masuk mah di Demon Bener Demon Tapi harus Awaken Red Boy Itu masuk banget Demon Awaken Wah sakit Sakit banget Eh padahal ini Bang Emilia Atau Emilia ya Sakit banget loh Wah 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 ikutan sakit dong Itu bagaimana ceritanya men Apa itu gara-gara Main sama Sain Dia jadi punya skill combo Hah Apa gara-gara dia Praksi Sain Nizanya bisa jadi punya skill combo Sakit banget End game Ini end game GG WP Anjir Gagak bohong gue GG WP Match ketiga Harusnya ini sama kayak ronde 1 Tapi hasilnya beda Harusnya sama Karena tim kiri dulu yang jalan Harusnya sama Tapi kenapa hasilnya beda Pertanyaan lagi tuh Gagak ada rasa Red Pok Cuk Oke neja duluan 59 Makil 2 langsung men Gila banget Ulti lagi Aduh gila Dibalikin Sekarang tim kanan yang ulti Oke 148 Kill 1 Ulti lagi ya Aneh banget ya Kill 2 Ini gak di Oh Oh ini mati Oh teratai juga ya 2 teratai ya Wah ini kalau Iron Fan mati End game cowo Langsung udahan cowo Wah sakit banget Kasi Hoki White Dragon nya Punya trick dead Kalau White Dragon nya Tadi gak trick dead End game langsung ini menang Kayaknya nejanya mati deh Nah gini ya Kayaknya nejanya mati deh GGWP co Match 4 nya terakhir Wah gila ini gue Gila Ini sih harusnya mirip Kayak Ronde Ronde 2 sih Cuma jujur ini GG banget cowo Nezanya kena chaos Padahal tim kanan Bayangkan ya Nezanya kena chaos Masih bisa sanggup Untuk Queen Min 1 Line upnya min 1 Udah mati 1 Nezanya kiri Ulti lagi Punya Bang Emilia Mati 2 1 teratai Ulti lagi Lihat men Bagaimana tim kanan bisa menang Ngamuk co Damage up Damage up Ngamuk co Nezanya kanan Ngamuk Ngabohong GG Gokil sih Final nya Bang Zui Sempet menang He Wah ini Real underdog Gak dijagokan Masuk final Memberi perlawanan Oke 54 Sempet menang Loh ini Gaya itu belum ada rasa Sain lawan apa sih Kanan apa sih 120 Oh Sain lawan Sain ya Anjir Akhirnya Akhirnya Nezasain Dua-duanya final Anjir Gue bilang tadi gak cocok Dua-duanya masuk final Anjir Oh Ope banget Yang mana sih Yang ini Oh Elijo kanan Yang menang ini Menang gini Ronde 1 ini Ini alik Apa kombo dia Sebenernya Sama aja Kanan kiri Itu sama Kalau kata gue Wah tiba-tiba Gue nguap Nanti tiba-tiba Tiba-tiba gini Serius Sebenernya Kanan kiri Itu sama Kayaknya Bedanya Faktor luck Kayak contoh Mungkin chaos Atau stun Nanti apa gimana Kita lihat Feeling gue Disitu doang 40 juga Lumayan sakit Oh kanan pake yulau 438 Coba sakit banget Anjir sakit banget Eh Ini yang menang kiri men Bagaimana cara kiri menang Di ronde ini Ingat ini yang menang kiri loh Apa 1-3-1 Ngekill 1 Oke nice Ulti lagi 3-5-2 Ngekill 2 langsung Apakah ini titik balik cuy Ulti lagi men 100 juta bagi 2 Sisa 1 white dragon Solo target 205 juta Nezanya kiri Parah cuy Kagak bohong Nezanya 94% Lu bayangin aja dah Ini win-winnya seru loh Match 1 Bang ini menang Bang Zui Match 2 Match 3 Bang Elite Joe menang Match 4 Bang Zui menang Last game ya Bang Elite Joe menang Ini Cara angka-angkanya Seru banget cuy Bukan yang Bukan yang gini Bukan yang 1 menang 2 kalah 3 menang 4 kalah 5 Itu kan berarti kan Sesuai trun ya Lu trun 1 menang Eh lu trun 1 ya lu menang Kan kayak gitu Biasa kan kalau dulu-dulu kan Tapi ini finalnya Unik sih Match 1 Menang Menang CP First run Menang Match 2 First run Menang Match 3 Bukan first run Menang Seru co Ini menang Tim kanan Eh iya bener kanan-kanan Bang Elite Joe Bang Elite menang Tim kanan Kayaknya dibantai Jadi enggak Jadi kureng sakit Jadi kureng sakit Oh ini baru sakit Oh sakit banget kan Kan Tapi belum Belum Gue belum melihat Yang gila Kayak dulu lagi ya Ampe juta Ampe miliaran Bener miliaran Joe Kayaknya udah deh cuy Dragon kayaknya Dibantai disini Cok Ini mati sih Udahan sih Nah bener cuy Bang Elite Joe Menang cuy Match 3 Bang Elite Joe Menang lagi men Jujur gue Enggak ngerti ya Nezanya Kena chaos Nah itu Itu bisa disebut Faktor luck cuy Kalo menurut gue ya Di game ini tuh Nah tim kanan Yang chaosnya itu Yulau Temen-temen Jadi Kurang Kurang berpengaruh sih Karena kan dia Jatuhnya support ya Tapi walaupun Nezah kena chaos Walaupun Enaknya tuh Kalo udah mati Hidup lagi Chaosnya tuh Nggak ikut gitu Itu enak lagi sih Enaknya Nezah Maksudnya ya Jadi lu walaupun Chaos Misalnya chaos Tapi mati Terus hidup lagi Itu chaosnya hilang cuy Debuffnya hilang Padahal Itu chaos belum ada Satu ronde gitu Nah itu yang Kayaknya harus ada Perbaikan gak sih cuy Apa emang begitu aja Kalo kata gue sih Harusnya ada perbaikan ya Buat karakter-karakter Yang bisa hidup kembali Debuffnya harus Harusnya sih Ikut lagi Kalo gak ikut lagi Jadi kayak dia Bener-bener hidup Kembali aja gitu Bener-bener jadi Bersih lagi Karakter-karakternya Tanpa debuff Tanpa debuff sih Kata gue sih Rugi ya Rugi yang main Yang main debuff tuh Agak rugi Kalo kata gue Cuman buat gue Yang punya Nezah sih Untung Masa iya gak untung Jelas untung lah Punya Nezah begitu Malah diuntungkan Punya Nezah cuy Ini yang menang Tim kanan ya cuy Gatau kenapa nih Gulti lagi Nezah dah tuh kan Wah sakit banget Cok Gue jujur Gue gak tau Udah Oh sakit banget Wah endgame Match 4 Ini OP banget sih Sekarang Bang Zui Yang menang Sumpah ini OP banget sih Apakah ada Gak ada ya Gak ada chaos ya Gak ada chaos ya Jadi ini Mungkin ntar dulu Ntar dulu ya Ntar dulu ya Ada stun ada chaos Wah sama-sama sakit sih Oh Kanan stun Nezah kanan stun Tapi mati Kalau stun Ilang kan stunnya Kalau chaos kan tadi Ilang Ilang sama aja Jadi kayak The buff nya itu Ilang Tuh Dia bisa ult Oh sakit banget cuy Tapi the buff kayak Damage up Damage reduction nya Tetep ada Tuh lu liat di atas Kepala Nezah nya deh Di bawah bar At Spineza deh Itu tuh The buff dan buff Jadi kalau the buff Kayak Damage reduction Damage up Resist up Atau Critical up Kayaknya itu Itu nyantol Sampai endgame sih Walaupun dia revive Kayaknya gak akan Kehapus deh Makanya itu kayak Gak adil kan Jadi the buff nya kan Kok chaos Kehapus Stone kehapus Tapi gila Kayak Damage down Damage up Kok gak kehapus Itu sih yang Makanya kata gue Kalau gak kehapus Mending gak kehapus Kalian temen-temen Jadi walaupun Nanti dia bisa revive Kalau kondisi sebelumnya Stone Mending di stunin aja Stone abisin Maksudnya Kelarin stunnya gitu Sampai bener-bener Abis satu ronde Baru Kalau kata gue sih Biar lebih fair Biar lebih fair doang Kemudian ini kalah cuy Gak bisa Gigi ya Match 5 Ini sebenernya Pifty-pifty sih Match 5 ini Sebenernya Pifty-pifty Cok Ada stun Ada chaos Kayaknya gak ada deh Kayaknya aman-aman aja deh Kalau gue liat Dari Pradabana Kayaknya aman sih Gak ada chaos Cok Wah sakit banget Cok Padahal tim kiri Ulti duluan Ulti lagi Udah sih tim kanan Ulti untungan banget sih Ulti pertama sakit Dua kali ulti Sedangkan ini basic Basic Ah gak ada rasa Sekarang udah gak ada rasa Gue angin ya Beda kayak pas Dulu-dulu tuh Ampe ratusan tuh Udah kaget Sekarang udah gak ada rasa Ini nezanya bangun Ngekil lagi Tim kanan Cok Ah Mampus Wah Sama sih Damage Sekarang kiri Wah gila Udah hancur Wah nangis itu Nangis itu Bener nangis deh Sakit banget Masalahnya cuy Sakit banget Bisa udah solo target Gaby Wah chaos Dulu-dulu